Istana Kemalap Putih Jilid 11. Lama juga burung dan ular itu dalam keadaan demikian. Ular yang berada di tanah agaknya tenang tidak takut apa-apa. Sebaliknya bagi burung hitam itu nampaknya makin lama makin gelisah. Ia bersembunyi terus, suaranya makin nyaring makin menyeramkan. Ular-ular yang masih hidup, pada ketakutan terhadap suara burung itu, mereka pada diam di tanah dan kemudian pada terlentang menghadap ke atas. Mendadak burung hitam yang sedang melayang-layang menukik ke bawah dengan kecepatan luar biasa menerkam ular emas yang dari tadi menunggu serangan musuh. Ular emas itu ada merupakan rajanya ular, ia bukan saja tidak menyingkir, bahkan menyambuti serangan seng musuh. Burung hitam itu pun merupakan burung ajaib, ia berhasil mematuk seng ular, tapi karena badan ular itu lemas licin, sekalipun golok dan pedang pusaka masih belum tentu mempan atas dirinya, betapapun kerasnya patuk burung itu jangan harap bisa melukainya. Sebaliknya ular emas juga berhasil menggigit beberapa lembar bulu lawannya. Untung hanya kena bulunya saja, jika badannya yang kena tergigit, sekalipun merupakan burung ajaib, mungkin ia tidak akan mampu mempertahankan jiwanya. Pertempuran aneh itu dalam segebrakan telah berlalu. Seng burung terbang tinggi lagi ke angkasa dan ular emas kembali berjaga-jaga di tanah. Mendada ada suara seruling berbunyi, suara seruling itu demikian merdu, sehingga menggetarkan perasaan. Burung hitam ketika mendengar suara seruling lalu terbang menghilang, sedang ular emas juga lantas berlalu. Pertempuran antara dua jenis binatang yang aneh dan mendebarkan hati itu, telah membuat Tokai berdiri melongo. Setelah pertempuran itu selesai. Tokai baru ingat, kiranya kedua binatang itu masing-masing ada majikannya. Di luar gua tiba-tiba terdengar suara bentakan, siapa yang melepaskan ular melukai burungku. Tanda tanya. Suara itu girang dan halus, seperti suara anak-anak. Ketika Tokai melongok keluar, asap beracun ternyata sudah buyar. Di luar gua ada berdiri seorang anak laki-laki tanggung berusia kira-kira 13 tahun. Anak itu berpakaian serba hijau, di tangannya memegang seruling batu kumala. Wajahnya putih bersih seperti batu giyok, bibirnya merah, giginya putih, parasnya sungguh cakep. Pertanyaan anak lelaki tadi belum mendapat jawaban, dari belakang sebuah batu besar muncul nekim konyonyo yang rambutnya sudah putih seluruhnya. Melihat sikap anak laki-laki baju hijau itu yang sangat tidak sopan, kim konyonyo sangat mendengkol. Tapi setelah menyaksikan sendiri wajah si bocah yang cakep, hatinya lunak. Adik kecil, ular itu sangat berbisa, kau harus hati-hati demikian katanya kim konyonyo sambil tersenyum. Meski wajahnya cakep, tapi adatnya anak itu sangat jelek. Diberi nasihat secara baik, jawabannya sangat kasar. Apa berbisa tidak berbisa, siapa yang menanyaimu tentang ini aku cuma tanya siapa yang melepaskan ular melukai burungku aku hendak bikin perhitungan padanya. Kim konyonyo dijawab secara kasar demikian, lunaknya berubah lagu menjadi amat gusar. Ular aku yang melepaskannya, burungmu. Tanda petik. Belum habis ucapan kim konyonyo, anak itu sudah memotong dengan suaranya yang garing-nyaring, kau yang lepas. Lekas ganti kerugianku. Kim konyonyo merasa geli dasar anak-anak, pikirnya. Cuma kerusakan sedikit bulunya saja, dengan apa aku mesti ganti kau? Dengan apa mesti ganti? Dengan jiwamu. Nenek pengemis, serahkan jiwamu kata anak itu dengan suara galak. Tanpa memberi peringatan pula, dengan kecepatan bagaikan kilat ia gunakan serulinya menotok dada Kim konyonyo. Kim konyonyo mendengar ucapan si bocah yang terlalu kurang ajar, dalam hati memang sudah gusar. Cuma karena mengingat dirinya adalah seorang tua dan namanya terkenal di dunia kangong, bagaimana harus meladani segala anak-anak. Kini ia diserang, lantas berkelit dan membentak. Bocah kurang ajar siap suhu umu. Tidak berhasil dengan terjangannya, sekali lagi si bocah menyerang. Ia tidak mengerti keharusan antara tua dan muda, mendengar Kim konyonyo menanyakan gurunya. Lantas menjawab sambil tertawa dingin, kau seorang nenek seperti pengemis, mau tahu guruku? Kalau kau mampu menyambuti seruling batu gilku, sudah tentu guruku bisa mencari kau untuk membuat perhitungan. Disebut nenek pengemis, Kim konyonyo sangat menjengkol. Maka ketika melihat si bocah menerjang tanpa malu-malu lagi ia lantas sayung tangan kirinya menyembok seruling sedang tangan kanannya berbareng menotok dada si bocah. Kim konyonyo sudah puluhan tahun terkenal di rimba persilatan, mana mau melayani seorang bocah yang masih bau pupuk bawang. Bocah yang baru berusia belasan tahun betapapun tinggi ilmu silatnya, bagaimana mau menandingi si nyonya tua? Dalam segebrakan saja anak itu sudah terdesak mundur. Tapi, ia masih penasaran, sembari memekik, kembali menerjang dengan serulingnya. Kim konyo jio jadi sengit, dengan tongkatnya ia menahan serangan seruling, dengan tangan kosong ia menghantam pundak kanan si bocah. Ia cuma bermaksud hendak memberi peringatan dan sedikit rasa kepada bocah yang bandel itu. Ia hanya menggunakan 50%, apa mau ketika tangannya menyentuh si bocah, melihat wajah yang cukup menarik, hatinya si nenek merasa kasihan. Mengingat ini, ia kurangi tenaga pukulannya menjadi 20%, cukup membuat si bocah terpental terbang satu tombak lebih. Memang si bocah rupanya sangat bandel, badannya di udara berjumpalitan, dan ketika jatuh di tanah ia bisa berdiri dengan tegak. Anehnya, bukan saja tidak marah, bahkan ketawa bergelak-gelak. Ia menghampiri Kim konyo jio menjurah dan berkata, Lociampua, terima kasih atas pelajaranmu, Buampua di sini memberi hormat. Kelakuan anak itu sebaliknya membuat bingung Kim konyo jio. Ia tidak mengerti apa maksudnya ia berbuat demikian. Mendadak anak itu berseru kaget, Lociampua, Lociampua, lihat apa itu. Kim konyo jio yang tengah kebingungan, dibikin kaget oleh seruan bocah nakal itu dengan cepat berpaling dan mengawasi tempat yang ditunjuk oleh si bocah. Tapi, tidak ada apa-apa di situ, hal ini membuat ia terheran-heran. Mendadak telinganya menangkap suara halus dari bergeraknya per, hingga dalam hati merasa kaget. Dengan cepat ia gerakan badannya, tapi sudah kaset, di beberapa bagian badannya merasa sakit seperti dicocok jarum halus. Kim konyo jio benar-benar murka, mendadak ia memutar tubuhnya, Tapi baru saja hendak bergerak, kedua pahanya sudah lemas dan sakit, hingga jatuh rubuh di tanah. Sedang telinganya mendengar perkataan-perkataan mengejek dari bocah tadi, Nenek pengemis, aku tadi katakan kau harus mengganti jiwa bukan? Apa kau kira masih bisa kabur? Maaf aku antarkan jalan. Cuma kau harus kenali aku dulu, Nama kuteng pengjin kalau kau sampai di akhirat jangan sampai kesalahan mendakwa orang. Serulingnya bocah nakal itu dalamnya ternyata diperlengkapi dengan per. Di kedua ujungnya disembunyikan jarum weh hoa ciam yang sangat halus, tapi sangat berbisa. Jarum itu jika menancap pada badan orang, dalam waktu 12 jam orang itu pasti binasa. Si bocah mengetahui kalau dirinya tidak mampu menandingi si nenek, maka ia harus menggunakan akal. Ia berhasil menipu Kim Cho An Yo Nyo dan kemudian melepaskan jarum weh boa ciamnya. Kim Cho An Yo Nyo yang terkena jarum weh hoa ciam, meski tidak binasa seketika badannya sedikit pun tidak bisa bergerak, kecuali sepasang matanya yang masih dipentang lebar. Nampaknya ia akan binasa di tangannya bocah yang masih bau pupuk itu. Pada saat yang kritis itu, tiba-tiba ada benda kuning melayang di udara, satu menyambar seruling, satunya lagi mengenakan paha pengjin. Seruling terlepas dari tangannya sedang pengjin, sendiri terpental sejauh 7-8 tombak. Pengjin begitu jatuh lantas bangun lagi. Ketika ia mengawasi di depan Kim Cho An Yo Nyo, berdiri seorang pengemis tua yang wajahnya kotor dan rambutnya putih awut-awutan, di bawah kakinya sepasang sepatu rumput yang sudah butut. Pengjin meski usianya masih muda, ia bukan bocah sembarangan. Ternyata ketika melihat sepatu rumput ia lantas tahu dengan siapa ia berhadapan. Paman ini bukankah Shin Ho A Tokai Lo Chiam Pua tanyanya. Kau, kenali aku Shin Ho A Tokai, masa tidak kenali Kim Cho An Yo Nyo Ben Lak Tokai? Kenapa tidak kau kenal? Kedatanganku justru mencari dia, apakah kau kira aku kesalahan alamat? Tapi soal ini baik kita jangan bicarakan lagi, lain hari saja kita bikin perhitungan sekalian. Kalau kau betul Sing Ho A Tokai, memang mawara. Aku juga tidak takuti kau pengjin kata dengan lagak seperti orang gede, kemudian memungut serulinya dan lantas berlalu. Tokai seperti juga Kim Cho An Yo Nyo ia tidak berdaya menghadapi pengjin yang sangat nakal. Biar bagaimana mereka merupakan tokoh-tokoh terkemuka di kalangan Kang O, bagaimana mau meladani segala anak-anak? Apalagi, ia harus pentingkan menolong jiwa orang lebih dulu. Kim Cho An Yo Nyo masih menggeletak di tanah dalam keadaan tak berdaya. Tokai sudah tahu bahwa Kim Cho An Yo Nyo jiwanya terancam bahaya, untuk ketika munculnya bocah baju hijau tadi, asap beracun sudah mulai buyar, di atas gunung, juga sudah tidak ada batu besar lagi yang mengancam. Kecuali Kim Cho An Yo Nyo, seorang pun sudah tidak kelihatan bayangannya. Tokai pondong Kim Cho An Yo Nyo masuk ke dalam goa. Kecuali sepasang metu yang masih bisa memandang, sekujur badannya Kim Cho An Yo Nyo boleh dibilang sudah hampir kaku. Ketika nampak munculnya Tokai, dari kelopak matanya segera mengucur deras air matanya. Tapi sejenak kemudian, air matu itu sudah lenyap, sedikit pun tidak ketinggalan. Tokai setelah meletakkan Kim Cho An Yo Nyo, lantas mencari apa-apa dalam kantong bawaannya Kim Cho An Yo Nyo. Terhadap wanita tua itu, Tokai agaknya sudah kenal betul. Sebentar kemudian, Tokai sudah menemukan dua botol kecil. Dari dalam botol itu Tokai mengeluarkan dua butir obat pil dan diberikan kepada Cu Su Sembari berkata, Pang Cu, lekas berikan kepada Kim Xiao Hiap supaya ditelan. Ini ada obat yang sangat mujarab. Setelah menyerahkan obat, dari lain botol ia menuangkan sedikit obat cair. Tengah hendak dituangkan dalam mulutnya Kim Cho An Yo Nyo, tiba-tiba ia mendengar helaan napas nyonya tua itu. Pengemis tua, sia-sia saja perbuatanmu ini. Apa kau masih belum ingat siapa bocah baju hijau itu demikian katanya? Tokai kelihatan berpikir sejenak, tiba-tiba berseru kaget, Kim Cho A. Maksudmu, apakah bocah itu adalah keturunannya utian Gou Kong, kelabang terbang, Teng Kye Liang? Kim Cho An Yo Nyo mengucapkan perkataannya tadi menggunakan tenaga yang masih ada kini masa ia masih mempunyai tenaga lagi untuk menjawab Tokai? Ia hanya anggukan kepala sebagai jawabannya. Ini sekarang bagaimana? Racun si kebuang terbang sangat luar biasa, kalau bukan obat. Pemunah daripadanya, jangan harap bisa menyembuhkan. Waktu 12 jam, sekejap saja sudah sampai, ini, ini. Berkata Tokai dengan cemas. Mendadak ia lompat bangun. Baru saja Tokai hendak berlalu, tiba-tiba ada benda menyambar ke arah mereka. Tokai tidak tahu benda apa yang menyambar padanya ia lantas sambut dengan tangannya. Baru hendak periksa barang itu, mendadak ia dengar Kim Cho An Yo Nyo bisa mengeluarkan suara berseru, Berikan aku. Berikan aku. Itu adalah pecut bakta Liong Kin. Benda ini namanya sudah menggetar dunia. Kim Lohan kenal, Tiong Chiu Hek kenal, Tokai tentu saja juga kenal. Melihat benda pusaka sangat berharga itu, nyerangnya ia bukan main, ia segera letakkan ke dalam mulut Kim Cho An Yo Nyo. Bakta Liong Kin berada di pinggangnya Kim Ho, ia bisa melemparkan benda itu kepada Tokai, itu menandakan ia sudah mendusin. Dua butir obat pil dari Kim Cho An Yo Nyo, meski banyak faedahnya bagi dirinya, tapi tidak begitu cepat dapat ditelan karena mulutnya terus-terusan memuntahkan darah. Adalah jasa Kim Lohan dan Chiu Su, yang menotok jalan darah Kim Ho, supaya mulutnya tidak menyemburkan darah terus-menerus. Ditambah lagi dengan penyaluran lewekang dari kedua orang jago tadi, maka dua butir pil obat tadi dapat ditelan oleh Kim Ho dan sebentar kemudian ia lantas mendusin. Kim Ho duduk bersemedi untuk memulihkan kekuatan tenaganya. Sebentar saja, di atas kepalanya sudah kelihatan asap mengepul. Si botak yang berada tidak jauh dengan Kim Ho, ketika menyaksikan di atas kepala Kim Ho mengepul asap, ia mengira dalam tubuh Kim Ho tentu panas seperti bara. Pikirnya jika tubuhnya begitu panas, perlu apa ia bersemedi? Apa yang harus diobati? Ia coba ulur tangannya, maksudnya hendak memegang tubuh Kim Ho, sampai di mana panasnya itu. Tidak disangka, baru saja tangannya hampir menyentuh tubuh itu angin dingin. Mendadak menyambar, sampai sekujur badannya dirasakan menggigil. Dalam kagetnya si botak, buru-buru menarik kembali tangannya. Dalam hati diam-diam ia merasa heran, ilmu apa sebetulnya itu? Mengapa bisa menghembuskan angin dingin? Makin heran, ia makin ingin mencari tahu sebab-sebabnya. Ia ulur tangannya kembali, dan dengan perlahan menyentuh tubuh Kim Ho. Ini benar-benar merupakan pengalaman tidak enak bagi si botak. Ia bukan saja sudah kedinginan setengah mati, tapi badannya juga lantas menggigil tiada hentinya. Sebab yang ia sentuh, bukan seperti apa yang ia duga yaitu seperti bara, sebaliknya seperti menyentuh es yang luar biasa dinginnya. Oh celaka! Kim siangkong, iya, iya, demikian ia berteriak. Semua orang dikagetkan oleh teriakannya terutama Tok Kai. Sebab, ia yang memberikan obat pil, ia khawatirkan karena makan obat pilnya lantas terjadi hal tidak enak atas diri Kim Ho. Jika demikian halnya, maka dosanya itu sekalipun ia menyembur ke laut juga tidak dapat menebusnya. Tapi ketika semua orang menoleh ke arah Kim Ho, di atas kepala Kim Ho WhatsApp mengepul semakin tebal. Tok Kai lalu pelototis si botak. Anak tolol, kau tahu apa? Ini adalah Cho Aki Ye Sin Kang. Kau sekarang boleh buka matamu supaya lain kali tidak terheran-heran lagi hingga membuat aku malu ia memaki muridnya. Tapi si botak masih belum mengerti. Suhu, badannya lebih dingin daripada es katanya kepada suhunya. Keterangan ini membuat semua orang merasa heran kecuali Kim Lo Han. Itu juga bukan apa-apa. Yang ia latih memang ilmu demikian. Di bagian belakang dalam istana Kemala Putih, keadaannya lebih dingin dari tempat yang sedang turun salju. Orang yang mempunyai kepandayan seperti aku cuma bisa masuk kira-kira dua tombak lebih ke dalam situ, sudah menggigil tiada hentinya. Kalau mau masuk lebih dalam lagi bisa mati kedinginan di situ juga. Tapi dia sejak melatih ilmunya Han Bun Chao Hie, ia bisa keluar masuk di situ tanpa halangan. Demikian Kim Lo Han memberikan keterangannya. Kim Lo Han mengakhiri keterangannya. Kim Ho sudah selesai semedinya. Ia membuka mata. Dari mulutnya kembali mengeluarkan darah hidup. Ia lalu menghela nafas panjang. Masih untung jiwaku tertolong. Barusan siapakah yang memberikan obat mujaratnya? Chuan penolong yang besar sekali budinya, aku harus mengucapkan terima kasih padanya. Kim Cho An Yo Nyo mendadak menghampiri, dengan kedua tangan menjunjung tinggi-tinggi bakta liongkin ia lantas berlutut di depannya Kim Ho. Kim Tian Ju tidak perlu menyatakan terima kasih, akulah seharusnya yang mengucapkan terima kasih padamu. Demikian ia berkata. Melihat Kim Cho An Yo Nyo berlutut di depannya, Kim Ho kelabakan, ia tidak berani menerima kehormatan begitu besar, maka buru-buru pimpin bangun sinyonya tua seraya berkata, Chiam Po jangan berlaku demikian, perbuatan kau jangan ulangi lagi. Sebaliknya aku ingin minta sedikit keterangan darimu, nona pengpeng sekarang berada di mana? Apakah ia berada di Cengki C.E.? Lama Kim Cho An Yo Nyo kerutkan alisnya, baru menjawab, soal ini aku si nenek juga tidak tahu, sebab kami masuk kesucuan secara berpencaran dan kemudian baru melihat bayangan nona pengpeng. Tertarik oleh ular-ular aneh, aku memasuki lembah ini, tidak nyana di sini akan bertemu dengan sahabatku juga dengan musuhku pada beberapa tahun berselang. Hui Tian Go Kong Teng Kie Li yang memelihara burung hitam dengan patuk dan kuku putih, ternyata khusus hendak menghadapi aku si Kim Cho An Yo Nyo. Kim Ho dengan nyonya tua itu juga tidak tahu di mana adanya pengpeng, dalam hati tambah curiga. Ia heran, apakah setelah pengpeng sampai di Cengki C.E. lantas dikurung? Tanggal 5 bulan hanya tinggal 5 hari saja. Hatinya mulai gelisah. Botak, coba keluar sebentar, bagaimana keadaan sekarang? Kalau bisa jalan kita harus segera berlalu dari sini katanya Kim Ho pada si botak. Kim Siang Kong, kakiku ini semua melepuh kebakar, aku, jawab si botak sedih. Kim Cho An Yo Nyo mendadak keluarkan satu botol kecil, diberikan pada si botak sembari berkata, ini obat khusus untuk menyembuhkan luka kebakar. Kau olesin sedikit saja, pasti sembuh. Kau tidak perlu keluar lagi, semua orang sudah pergi, sebabnya dari Cengki C.E. tiba-tiba menerima tanda bahaya. Mereka telah mengirim keluar semua orang-orangnya untuk mencelakakan musuh, tidak menduga sarangnya sendiri dimasuki musuh, cuma tidak tahu siapa orangnya. Bagaimana dengan badanmu yang terkena senjata rahasia tadi? Si Tok Kai menanya kepada Kim Cho An Yo Nyo. Kim Cho An Yo Nyo pentang jari tangannya, dari dalam telapak tangannya dikeluarkan beberapa puluh jarum yang halus seperti bulu kerbau. Setiap jarum bagian kepalanya ada titik hitam. Cuon-tuon yang ada di sini, terhadap si kebuang terbang Teng Kiel yang, barangkali semua sudah pernah dengar namanya. Kalian lihat ini adalah senjata rahasia tunggal kepunyaan keluarga Teng itu, namanya Huyi Eciam, selanjutnya kalau bertemu padanya harus waspada. Aku si nenek hari ini telah terguling di tangan satu bocah cilik yang masih bau pupuk, hitung-hitung sebagai pelajaran bagiku yang kelewat lemah. Bocah itu kelak akan lebih lihai dan lebih ganas daripada bapaknya, Teng Kiel Yang. Parasnya tampan tapi hatinya kejam ia bisa membunuh orang tanpa berkedip. Benar-benar orang akan percaya bahwa satu bocah yang begitu tampan wajahnya, ternyata mempunyai hati begitu ganas melebih serigala. Ini benar-benar seperti pepatah, kacang tidak meninggalkan lanjaran. Sedikit pun tidak salah demikian Kim Cho An Yo Nyo memberi keterangan. Ia lalu mengambil tongkatnya dan ngeloyor keluar goa. Semua orang yang ada di dalam goa pada luka terbakar dan ia sendirian orang wanitanya, sekalipun sudah lanjut usianya, rupanya ia masih merasa jengah tinggal berkumpul dengan mereka. Belum lama ia menunggu di luar goa, orang-orang yang berada dalam goa sudah pada keluar. Kim Ho yang terluka di dalam karena getaran batu besar, begitu keluar goa lantas mengukur-ukur besarnya batu yang menggetarkan padanya benar-benar luar biasa, beratnya sedikitnya juga ada puluhan ribu kati, pantas tadi getarannya terasa begitu hebat. Tampak hari sudah dekat petang. Bangkai ular berserakan di sana-sini mengeluarkan bau busuk, cepat-cepat mereka meninggalkan tempat itu. Mereka pilih sebagai tempat untuk melewatkan seng malam, sebidang tanah lapangan yang terdapat di mulut lembah. Si Botak dan San Chu Ho ditugaskan untuk mencari barang hidangan, yang lainnya Pak duduk bersilah untuk merundingkan kera menyerbu Ceng Ki Che. Kim Ho yang pernah masuk ke Ceng Ki Che ialah bertindak sebagai penunjuk jalan hingga serang penjahat itu lebih mudah dicapai. Ceng Ki Che letaknya di suatu daratan tinggi di tengah-tengah puncak gunung Teng Laisan yang paling tinggi. Selain duduknya sangat strategis di situ hawanya juga sejuk, hampir setiap tahun dilewati seperti musim semi. Tapi hari itu, tanggal 5 bulan 5, ada merupakan hari sembahyang yang dilakukan setiap tahun sekali di Ceng Ke E Che. Tempat itu tidak memperlihatkan suasananya yang indah permai, kabut tipis meliputi seluruh Ceng Ki Che hingga kelihatannya sebagai suatu tempat yang penuh rahasia. Kim Cho An Yo Nyo memimpin Kim Ho dan kawan-kawannya tiba di lembah Ceng Ki Che. Pertama mereka merasa heran dengan adanya kabut tipis yang meliputi seluruh lembah, kemudian disusul oleh pemandangan batu-batu yang ditumpuk-tumpuk secara aneh, seperti gambar barisan. Tok Kai yang berada di belakangnya Kim Cho An Yo Nyo menanya, Kim Cho A, apa yang dilakukan oleh si iblis tua Ceng Mo ini? Aku sendiri juga tidak tahu. Pada beberapa hari berselang di sini tidak ada segala begituhan, jawab Kim Cho An Yo Nyo sembari pimpin kawan-kawannya memasuki barisan batu. Semua orang pada waspada terhadap kabut asap dan barisan batu itu berjalan tidak lama, gundukan batu itu rasanya makin lama makin kalut dan makin banyak, seolah-olah bentuknya pat kuatin. Kim Cho An Yo Nyo meski ada satu tokoh terkenal dalam kalangan Kang Mo, tapi ternyata sesuatu tin, barisan, ia tidak paham, ia berputar-putar memimpin kawan-kawannya, lama sekali masih belum berhasil memasuki lembah. Tidak peduli barisan apa yang dibentuk oleh si iblis tua itu akan ubrak-abrik dulu tumpukan batu ini, habis perkara demikian katanya Tok Kai Sengit. Lalu menyapu semua tumpukan batu itu dengan kakinya, sehingga pada berhamburan. Tok Kai ketawa bergelak-gelak. Belum lenyap suara ketawanya, tiba-tiba terdengar ketawa dingin yang menyeramkan, disusul oleh suara bentakan nyaring, bocah dari mana berani mati merusak barisan batuku. Suaranya begitu tajam melengking, seperti suara iblis. Orang pada terkejut, mereka mencari kesana kesini, tapi dalam kabut tipis itu ternyata tidak dilihat bayangan orang. Apa di situ ada kakek iblis dan nenek iblis yang datang? Permainan apa yang kalian lakukan? Mengapa tidak berani ketemu orang bentak Tiong Chiu Hek? Baru habis ucapannya Tiong Chiu Hek, di depan matanya tiba-tiba nampak terang. Di bawah sebuah batu cadas, tertampak nenek yang parasnya kuning keriputan dan badannya kurus kering. Nenek itu tangannya membawa sebatang tongkat, di rambutnya tersunting setangkai bunga warna kuning, dan danannya tak keruan macam, benar-benar seperti kuntilanak. Wajahnya yang kempat keriputan, kelihatannya seperti gusar tapi juga seperti sedang tertawa. Sekalipun orang-orang gagah dan bernyali besar, juga akan merasa jari melihatnya. Dengan tongkat di tangan, nenek itu berjalan sempoyongan di dalam barisan batu. Sepasang matanya berputaran mengawasi wajah setiap orang. Ketika menatap wajah Kim Ho, nenek itu memandang agak lama, kemudian lalu memandang Tiong Chiu Hek. Lama sekali baru kedengarannya membuka mulut, kau bocah ini siapa namamu? Berani-berani kau memandang enteng Ceng Ki Che E. Siapa gurumu? Tiong Chiu Hek orang golongan tua dari rimba persilatan, sejak kapan pernah dipandang rendah orang? Nenek itu telah memanggil padanya bocah, bahkan berani menanyakan gurunya maka seketika itu lantas naik darahnya. Iblis tua, kau berani pandang rendah aku Tiong Chiu Hek jawabnya gusar. Belum sampai habis ucapannya Tiong Chiu Hek, sudah dipotong oleh si nenek sembari perdengarkan suara ketawanya yang seram. Bocah tidak tahu adat, kau berani-berani mengaku namanya Tiong Chiu Hek untuk bikin onar di sini, aku nanti suruh kau mampus tidak keruan tempatnya. Tiong Chiu Hek sudah lama namanya terkenal di dunia kangung, tapi oleh karena nenek itu sudah beberapa tahun mengasingkan diri, maka belum pernah bertemu. Ia tidak nyana bahwa orang yang namanya menggetarkan jagad itu ternyata masih begitu muda paling banter usianya baru 40 tahun, juga nampaknya seperti anak sekolah yang lemah. Maka ia katakan Tiong Chiu Hek mengaku-ngaku saja nama orang yang tersohor. Tiong Chiu Hek makin gusar. Jangan kau anggap bahwa Cheng Ki Che itu sebagai tempat yang keramat bentaknya keras dan menghunus pedangnya. Buat apa aku Tiong Chiu Hek harus mengaku-ngaku nama orang lain? Biarlah kau nanti belajar kenal dengan ilmu pedang Tiong Chiu Hek yang membuat namanya terkenal. Si nenek matanya mendulik, tapi masih bisa unjukkan ketawanya yang ngejek. Hektometer. Kau bocah kemarin sore juga berani bertempur dengan aku? Aku juga nanti suruh kau membuka mata. Belum habis ucapannya si nenek, pedang Tiong Chiu Hek sudah mengancam dirinya. Serangan pedangnya Tiong Chiu Hek itu sangat mantap tapi agak ganas. Lantas si nenek mengerti bahwa orang yang dianggap bocah itu ternyata lihai. Ia tidak berani memandang ringan lagi. Badannya agak dimiringkan tongkatnya menyempok tumpukan batu di samping badannya, sehingga batu-batu itu lantas berhamburan terbang melalui badan dan atas kepala Tiong Chiu Hek. Batu-batu itu tidak ada yang mengenakan dirinya Tiong Chiu Hek, tapi ketika batu-batu itu pada berbenturan di udara, pecahnya padamun kerap menyambar Tiong Chiu Hek. Tiong Chiu Hek gusar, pedang Cheng Hang kiam berkelebat di udara, dengan cepat menggunakan tipu serangannya yang luar biasa anehnya mengarah mata, hidung, mulut dan pelingah serta beberapa bagian jalan darah di dada si nenek. Si nenek dengan menggetarkan tangan, pongkatnya menindih hebat, gerakannya itu cepat dan gesit. Jika Tiong Chiu Hek tidak tarik kembali pedangnya serta membalikan dirinya pasti senjatanya dibikin terlepas dari tangannya. Tiong Chiu Hek merasa kaget dan gusar, sambil memutar ia menyerang dengan pedang, melancarkan ilmu pedangnya Chuliong Kiam yang membuatnya terkenal. Ilmu pedang itu luar biasa cepat dan anehnya. Kau bisa lolos dari bawah tongkatku boleh dikata sudah beruntung, apa masih mau jual lagi kata si nenek tertawa mengejek. Tiong Chiu Hek yang sudah gusar terus menyerang dengan ganas, sebentar saja sudah sembilan belas jurus lebih. Meski setiap serangannya demikian hebat dan ganas, tapi dapat dipecahkan oleh si nenek. HMM. Mempunyai ilmu pedang demikian untuk dewasa ini, boleh terhitung tokoh kelas 1. Cuma rasanya belum cukup kuat untuk berlaku sesukanya di Cengki C.E. mengejek si nenek. Selama mengucapkan perkataannya itu, tongkat si nenek telah balas menyerang dengan beruntun, sehingga Tiong Chiu Hek terdesak. Setelah mengitari beberapa gundukan batu, lama-lama pedangnya tidak bisa bergerak menurut kemauan hatinya. Mendadak dua benda kuning terbang melayang dengan menyerang belakang heger si nenek. Tapi nenek itu di belakangnya seperti ada matanya, dengan tanpa menoleh, ia balikan tangannya untuk menyambuti benda kuning itu. Ketika dua benda kuning itu berada dalam tangannya, si nenek agak tercengang. Sebab benda kuning itu ternyata sangat lemas, tapi kekuatan serangannya ada demikian hebat hingga hampir terlepas dari tangannya. Ia kaget bercampur gusar, dengan hebat ia mendesak mundur Tiong Chiu Hek, kemudian memeriksa apa sebetulnya benda kuning tadi, ternyata itu cuma sepasang sepatu rumput butut. Dalam hari bercekat, kemudian matanya menyapu, setelah perdengarkan pekikannya yang tajam dan seram, baru berkata, aku kira siapa, ternyata ada pangcu dan ho pangcu dari partai sepatu rumput yang namanya menggetarkan Kang Lam dan Kang Pak yang datang berkunjung. Maafkan aku oe ye hoa kui boh karena sudah lamur maka menyambut terlambat. Sin hoa tokai ketawa bergelak-gelak. Aku si pengemis tua sudah menduga kalau kau, tapi aku tidak tahu kau mempunyai hubungan apa dengan Chen Ki Chee. Perbuatan kali ini agak keterlaluan. Tanda petik. Tidak menunggu habis ucapannya tokai, oe ye hoa kui boh sudah memotong. Partai sepatu rumput meski namanya menggetarkan dunia Kang Ngau, tapi masih belum cukup untuk membuat takut oe ye hoa kui boh. Urusanku si nenek rasanya masih belum waktunya untuk kau turut campur tau. Setelah mengucap demikian, ia lantas remas-remas sepatu rumput itu sehingga hancur menjadi berkeping-keping, kemudian dilemparkan ke tanah. Tokai ketawa bergelak-gelak, dari dalam sakunya kembali mengeluarkan sepasang sepatu rumput yang juga butut dan kotor, lalu dimasukkan pada kakinya. Pada saat itu, Tiong Chiu Hek dengan pedang yang berkilauan kembali menyerang oe ye hoa kui boh. Kali ini Tiong Chiu Hek yang berhasil merebut posisi yang agak baik, pedang dapat dimainkan begitu rapat, sehingga sukar ditembus. Oe ye hoa kui boh coba balas menyerang berulang-ulang, masih belum berhasil pukul mundur Tiong Chiu Hek. Ia merasa malu dan gusar, kembali perdengarkan pekihkannya yang nyaring dan menyeramkan. Setelah suara pekihkan itu berhenti, dari sekitar gundukan batu telah muncul beberapa puluh wanita yang masing-masing pada membawa bendera kecil segitiga. Bendera-bendera kecil itu setiap kali dikebutkan, lantas timbul angin dingin. Sebentar saja keadaan di sekitarnya lantas berubah dari dalam barisan batu. Kalau telah mengandalkan kekuatan menyerang Cheng Ki-Ce, kalau lebih dulu mampu menembus barisanku Im Hong Paet Kuatin ini, sudah tentu aku bisa mengijankan kalian masuk Cheng Ki-Ce. Tapi kalau tidak mampu, hektometer. Belum selesai ia berkata, Kim Ho sudah memotong Im Hong Paet Kuatin berarti apa? Sedang istanaku malap putih bersama rimbanya yang keramat toh masih belum mampu menyulitkan aku. Berbareng, ia lantas mengeluarkan pedang Ngkou Heng Kiam yang memancarkan sinar berkilauan beraneka warna, hingga sekejap saja sinar pedangnya itu telah menerangi keadaan dalam barisan batu yang gelap gulita itu. Dengan pedang pusaka di tangan, Kim Ho telah membuka jalan lebih dulu, ia menerobos ke kanan dan ke kiri dalam gundukan batu-batu itu. Rimba keramat di Gunung Tiang Pek San telah mengurung banyak tokoh-tokoh rimba, tak persilatan bertahun-tahun lamanya, tapi Kim Ho dengan dua potong gambar peta yang tidak utuh, telah berhasil keluar dari rimba tersebut. Gundukan batu yang begitu kecil, apa artinya bagi dia? Sebentar Kim Ho bersama kawannya lari berputaran dalam barisan batu, mendadak di depan muncul cahaya terang. Justru Kim Ho tengah hendak melompat keluar dari dalam barisan batu, tiba-tiba merasakan samberan angin kuat menyambar di atas kepalanya. Dalam keadaan kritis seperti itu, Kim Ho tidak pikir akan berkelit, sebaliknya telah menyambuti serangan itu dengan ilmu Hongbun Cho Ahyeye disertai kekuatan penuh. Suara keras terdengar hebat, Kim Ho berhenti sejenak, tapi masih bisa lompat keluar dari barisan batu. Berbareng dengan itu, dari tengah udara telah melayang jatuh sesosok tubuh yang barusan terkena serangannya Kim Ho. Orang itu bukan lain daripada San Ho Asian Lee, ibunya Bwe E. Peng. Kim Ho sangat terperanjat. Ia sungguh tidak nyana bahwa San Ho Asian Lee yang telah menyerang dirinya. Dengan cepat ia berjongkok untuk memeriksa keadaannya, tapi ternyata sudah payah sekali. Dengan air matu berlinangan San Ho Asian Lee memandang Kim Ho lama sekali baru membuka tangan kanannya, di tengah-tengah telapak tangannya ternyata ada tiga titik hitam. Kim Ho yang tidak mengerti sebab-sebabnya, lantas menanya dengan cemas, Bibi Bwe E, Bibi Bwe E, Kau, Kau. Belum sampai melampiaskan omongannya kembali sambaran angin keras datang menyerang. Kim Ho kuatir akan melukai orang lagi, kali ini ia tidak berani menyambuti dengan ilmu yang ampuh. Dengan gerakan sangat gesit ia melompat untuk menghindarkan serangan tersebut. Ketika ia berpaling, orang yang menyerang padanya itu ternyata adalah Lui Kong, ayahnya San Ho Asian Lee. Lalu Lui Kong, apa artinya ini tiba-tiba Kim Cho An Yo Nyo berseru. Lui Kong tidak berkata apa-apa, ia lalu memondong putrinya yang menggelepak di tanah. Tapi keadaan San Ho Asian Lee sudah sangat payah, tidak lama ia berada dalam pondongan, jiwanya sudah melayang menyusul putrinya di alam baka. Dengan metu mendelik Lui Kong mengawasi Kim Ho. Bocah, bagus perbuatanmu katanya gemas. Kau turunkan tangan begitu kejam, sehingga mencelakakan jiwa anakku. Kau sudah mencelakakan jiwa cucu perempuanku, dan ini anakku. Aku Lui Kong tidak nanti mau mengerti, tunggulah saja aku akan minta kau ganti jiwa mereka. Sehabis berkata, ia lantas lompat melalui orang banyak, keluar dari barisan batu. Kim Ho berdiri bengong kesima. Ia benar telah melukai diri San Ho Asian Lee, tapi itu bukan disengaja. Kematiannya Bu Wee Peng sudah cukup memilukan hatinya, apa mau orang lain masih menimpakan dosanya di atas pundaknya. Dalam telapak tangannya San Ho Asian Lee ada tiga titik hitam, ini suatu tanda bahwa ia sudah terkena serangan tangan jahat San Im Chiu, pantas saja kalau ia nekat menghabiskan jiwanya sendiri. Orang yang terkena San Im Chiu, setiap tengah hari dan tengah malam, harus merasakan penderitaan sakit yang luar biasa, cuma tidak seharusnya ia meminjam tangan Kim Tian Chiu. Lui Kong pada beberapa puluh tahun berselang adalah seorang iblis, dan jika ia kembali muncul lagi, tidak dapat dibayangkan bagaimana sepak terjangnya nanti, demikian tiba-tiba Kim Chau An Yon Yeo berkata, Kim Hong tadi tidak mengerti apa maksudnya San Ho Asian Lee memperlihatkan telapak tangannya pada dirinya, kini setelah mendengar keterangan Kim Chau An Yon Yeo, ia baru mengerti. Mengenai ilmu serangan Sam Im Chiu ini, dalam buku Kau Jin Kiesu telah ditulis dengan jelas. Pada saat itu, semua orang sudah keluar dari barisan batu. Suara kentongan tiba-tiba terdengar amat riyuh, lalu disusul oleh suara tambur yang amat nyering. Kim Hong memandang keadaan di sekitarnya, sekarang mereka berada di tengah-tengah antara dua buah gunung, sedang di depannya terhalang oleh sebuah rimba yang lebat. Rimba itu tidak terlalu dalam dan jauh. Setelah melalui rimba itu lantas dapat kita lihat danau siao cengou di tengah-tengah cengki ceng. Cuma, dalam rimba itu dipelihara binatang laba-laba beracun yang besar dan banyak jumlahnya dan bukan main lihainya. Harap kalian suka waspada terutama dua bocah ini. Berkata Kim Chau An Yon Yeo sambil menunjuk pada si botak dan Sanchu Hoa. Manusia masih tidak ditakuti, masa takut pada binatang kecil kata Tokai sambil tertawa tergelak-gelak. Sekarang sudah dekat waktunya cengki ceng melakukan upacara sembahyang, kalau kau telantarkan urusan penting ini, aku mau lihat, apakah si pengemis busuk nanti merasa enak hati terhadap kawan-kawan Kim Chau An Yon Yeo pelototi Tokai. Aku justru tidak percaya segala ilmu jahat demikian, lihat aku yang buka jalan bagi kalian jawab Tokai yang masih tetap tertawa besar. Tiba-tiba Chau Su turut bicara, Kim Chau An Yon Yeo kau lupa binatang laba-laba beracun demikian kecil, bagaimana bisa melukai dirinya? Kim Chau An Yon Yeo harap kau tenang dan pimpin perjalanan kita. Kim Ho maju menghampiri si botak dan Sanchu Hoa. Chu Chiam Pua, katanya pada Chau Su, si botak biarlah aku yang melihat-lihat, sebaiknya kita lekas berangkat. Kim Ho tidak menyebut Sanchu Hoa bukan karena Sanchu Hoa mampu melindungi dirinya sendiri dari serangan laba-laba beracun itu, ini disebabkan Sanchu Hoa beradat keras dan rasa benci terhadap dirinya masih belum lenyap sama sekali. Ia tidak suka menyakiti hati anak muda itu lagi, maka sengaja tidak menyebut namanya. Sanchu Hoa dengar Kim Hoa cuma hendak melindungi si botak, meski di mulutnya tidak mengatakan apa-apa, tapi tubuhnya sudah lompat melesat mengikuti jejak Kim Chau An Yon Yeo masuk ke dalam rimba. Kim Hoa tidak enak mengikuti jejak Sanchu Hoa, lalu memberi isyarat kepada Kim Lohan. Ia ini lantas mengerti maksud Kim Hoa, dan dengan tanpa bicara ia lantas mengikuti di belakang Sanchu Hoa. Kim Xiao Hiap harap jangan kecil hati, bocah itu sangat keterlaluan. Chu Su berkata sambil menghelah nafas. Kim Hoa cepat menghiburnya, tidak apa-apa, katanya, Chu Chiam Poe boleh legakan hati, aku pasti berusaha untuk melenyapkan perasaan benci dan kesalahpahamannya terhadap diriku. Tidak lama kemudian mereka sudah mulai memasuki rimba yang banyak terdapat laba-laba beracunya itu. Kim Hoa menggandeng tangan si botak, tiba-tiba terdengar suara mengaung yang amat nyering. Ia hendak hentikan langkahnya dan tidak jalan terus, sebaiknya ambil jalan mengitar di bawah kaki gunung. Oleh karena larinya yang pesat, meski di tangannya menggandeng si botak, ia tidak usah takut ketinggalan kawan-kawannya. Siapa tahu begitu keluar dari rimba, apa yang telah dilihat di depan matanya. Di depan ramai suara kentonang, tambur dan gemereng, tapi kawan-kawannya tidak satupun yang kelihatan muncul dari dalam rimba. Buat Kim Hoa, saat ini sudah tidak mempunyai waktu untuk menyelidiki keadaan kawan-kawannya di dalam rimba, seluruh perhatiannya telah ketarik oleh seorang nona baju merah yang terikat di atas undakan batu yang tingginya beberapa tombak. Nona itu berdiri membelakanginya. Di atas batu undakan itu juga duduk sepasang suami istri yang sudah lanjut usianya, di ujung empat penjuru batu undakan itu terdapat dua pasang muda-mudi dengan pakaian seragam ringkas. Tangan mereka memegang pedang panjang, kantong piau menempel di badan masing-masing. Nona baju merah itu diikat pada sebuah tiang di tengah-tengah batu undakan dan di depannya berdiri ibunya Sia Opeksin, Cheng Nyo Chu. Sedang tangannya tampak memegang sebilah pisau kecil yang berkilauan, sepasang matanya mengawasi langit seolah-olah sedang menantikan waktu. Di sekitar batu undakan, telah dikurung oleh ratusan laki-laki yang berbadan kekar, tangan mereka membawa tombak atau golok. Tempat tersebut boleh dikatakan telah dikurung sangat rapat. Nampaknya mereka berdiri dengan tidak teratur, tapi nyatanya disiplin. Kim Ho cuma dapat melihat kunggung Nona itu, namun ia sudah dapat memastikan bahwa Nona baju merah itu tentu peng-peng. Sayang, tempat di mana ia berdiri berada jauh sekali terpisahnya dengan batu undakan itu. Seandainya ia hendak lompat menerjang, sukar untuk mencapai tujuannya. Mau tidak mau ia harus melalui rintangan sekawanan orang-orang yang menjaga di sekitarnya, barulah ia bisa mencapai batu undakan itu. Pada saat mana tiba-tiba terdengar suara bunyi burung yang menyeramkan, suara itu agak lain dari burung biasa. Tapi Kim Ho pernah mendengar suara burung itu, cuma belum pernah melihat rupanya. Ketika ia mendongakan kepalanya, ia melihat seekor burung hitam dengan patuk dan kukunya yang putih, sedang beterbangan sambil berbunyi di atas batu undakan. Karena suaranya yang aneh, kadang-kadang tinggi melengking dan kadang-kadang rendah, semua orang pada tujukan perhatiannya pada burung itu. Si nenek yang duduk di atas batu undakan itu tiba-tiba gerakan tongkatnya, sebuah senjata rahasia yang warnanya hitam jengat telah meluncur ke atas menyerang burung aneh itu. Tapi si burung aneh ketika melihat dirinya diserang dengan senjata rahasia, bukan saja tidak takut bahkan menukik ke bawah, sambil miringkan sayapnya, hendak menyambuti senjata rahasia tadi dengan sayapnya. Senjata si nenek yang sedang meluncur dengan kerasnya itu, sebentar saja sudah dibikin jatuh oleh sayapnya. Burung itu lantas mengeluarkan pula suaranya yang aneh, agaknya sedang membanggakan hasil pekerjaannya. Ia terbang berputaran lagi kemudian lantas menukik ke tengah batu undakan. Terpisah kira-kira satu tombak lebih tingginya, nenek itu kembali gerakan tongkatnya, dengan beruntun melancarkan serangan senjata rahasianya ke arah burung itu. Rupanya burung itu sudah terdidik dan terlatih dengan baik, sehingga terhadap serangan senjata rahasia itu sedikitpun ia tidak takut. Maka ia menunggu hingga senjata rahasia itu dekat, barulah menerjang dengan kedua sayapnya yang terpentang lebar, kemudian badannya berbalik sehingga senjata-senjata rahasia itu terbang melewati bawah perutnya, berbarengan dengan itu, burung tersebut dengan kecepatan seperti peluru menyambar kepala Cheng Niocu. Siapapun tidak akan menduga bahwa burung yang begitu kecil berani menyerang manusia. Cheng Niocu dalam gugupnya cuma bisa mengangkat tangannya sambil layunkan pisau kecilnya. Tapi baru saja bergerak, mulutnya sudah menjerit, pisaunya terlepas dan tangannya mendekap kedua matanya sambil berjongkok di atas batu undakan. Sepasang matu Cheng Niocu ternyata sudah dipatuk oleh burung aneh itu, sehingga menjadi buta. Di atas batu undakan itu seketika terjadi kekalutan. Senjata-senjata rahasia yang bermacam-macam bentuknya beterbangan menyerang burung aneh itu. Seng burung bisa menukik begitu cepat, naiknya juga gesit. Orang-orang cuma melihat bergerak sayapnya saja, tahu-tahu ia sudah melesat ke angkasa. Orang-orang di atas dan di bawah batu undakan itu, semua telah dibikin kalang kabut oleh seekor burung kecil. Kim Ho yang menyaksikan dari jauh, dalam hati lantas berpikir, ini adalah kesempatan yang paling baik, kalau tidak lekas bertindak, menunggu kapan lagi. Ia berpaling pada si botak dan berkata, botak, kau di sini menunggu suhumu. Tanda petik. Belum selesai memberikan pesannya, di atas batu undakan itu kelihatan semakin kalut, suara makian dan bentakan silih berganti, maka Kim Ho lantas berpaling ke arah undakan. Ternyata ada orang yang turun tangan lebih dulu daripadanya. Sedang si burung aneh sebentar naik tinggi, sebentar menukik ke bawah, ternyata ia juga sedang melakukan pertempuran. Kim Ho semula mengira itu adalah kawanan Kim Cho An Yo Nyo yang memimpin kawan-kawannya dan melakukan penyerangan dari samping, tapi ketika ia mengawasi, ternyata tidak ada seorang pun yang dikenalinya. Yang lebih mengherankan adalah si nona baju merah yang tadinya diikat pada tiang, sekarang sudah lenyap, hingga membuat ia menjadi gugup. Kim Siang Kong di sana, itu dia tiba-tiba si botak berseru sambil menunjuk ke satu arah. Kim Ho tunjukkan matanya ke arah yang ditunjukkan si botak. Dilihatnya ada seorang bocah berpakaian hijau sedang menggendong si nona baju merah, sedang lari menuju ke atas gunung. Di belakangnya ada seorang wanita setengah tua yang mengikuti sambil memutar senjata seruling batu giyok, untuk menangkis serangan orang-orang yang mengejar. Kim Ho heran. Kalau dilihat kenyataannya orang-orang itu seperti sedang menolong si nona baju merah, tapi juga mirip dengan perbuatan orang yang sedang melakukan perampokan. Menolong ataukah merampok? Kim Ho masih belum jelas. Ia sudah tidak ada tempo lagi untuk memikirkan persoalan itu, ia tidak dapat membiarkan pengpeng dibawa pergi di depan matanya. Setelah meninggalkan pesan lagi pada si botak, tubuhnya melesat mengejar orang-orang yang membawa kabur si nona. Sebentar saja, seolah-olah seekor burung garuda terbang, Kim Ho sudah melayang ke bawah puncak gunung. Pada saat itu, si anak baju hijau dengan menggendong si nona baju merah, sudah menghilang ke belakang puncak gunung. Kim Ho mengawasi wanita setengah tua itu, yang sedang memutar seruling di tangannya seperti ular perat. Ilmu silatnya tinggi sekali, dengan senjata serulingnya ia hajar semua orang yang mengejar sampai kalang kabut. Kim Ho tidak ingin terlibat dalam pertempuran itu, tapi seandainya terpaksa, tentunya ia akan membantu pihak wanita itu. Melihat nyonya itu sudah lebih dari cukup untuk memukul mundur orang-orang yang mengejar, maka pikirnya ia hendak berlalu melewati samping si nyonya. Siapa sangka baru saja badannya bergerak, tiba-tiba ia melihat nyonya itu sudah menghadang di depannya. Siya Opek Sin, kau harus mengerti. Jika kau benar-benar tidak mau berhenti, jangan sesalkan aku Hwi Ie Chiam turun tangan dengan kejam. Kau harus pikir-pikir dulu, apakah kau mampu menyambuti jarum Hwi Ie Chiam ku atau tidak demikian bentaknya. Kim Ho taunya itu sudah salah mengerti lagi terhadap dirinya, tapi ia tidak mempunyai waktu untuk memberi penjelasan. Tolong tanya, mengapa kalian merampas diri nona baju merah itu ia menanya. Sinyonya alisnya berdiri, menjawab dengan suara bengis, kita merampas. HMM. Kau ternyata lancang mulut. Sekarang aku hendak menanya hak. Ceng Ki Chee setiap tahun melakukan upacara sembahyangan menggunakan binatang kebau, mengapa tahun ini menggunakan manusia? Jawablah. Apa yang harus dijawab? Bagaimana ia harus menjawab? Ia tidak tahu orang-orang sebetulnya ada hubungan apa dengan pengpeng. Ia memberi hormat kepada si nyonya dan menanya, numpang tanya, siapa sebenarnya Chiam pu? Ada hubungan apa dengan nona yang ditolongnya? Tapi nyonya itu ketika melihat Kim Ho memberi hormat padanya, buru-buru mundur beberapa tindak. Jangan pura-pura merendah, katanya, aku ada seorang yang tidak gampang menyerah baik dengan kelakuan keras atau lunak. Apa hubungan aku dengan si nona? Apa kau juga berhak untuk menanya? Jawaban wanita itu telah membuat pusing kepala Kim Ho. Ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh si nyonya, hanya kata-katanya yang terakhir yang ia dapat tangkap artinya. Kim Ho tidak berani menjawab sembarangan, karena belum memahami maksud orang. Chiam pua, sebab aku dengan nona baju merah itu ada mempunyai hubungan baik, aku ingin bertemu padanya untuk bicara sepatah dua patah saja. Harap Chiam pua suka memberi izin padaku. Hanya sepatah dua patah saja. Wanita itu mendengar keterangan Kim Ho bahwa pemuda itu dengan nona baju merah mempunyai hubungan baik, mendadak tambah gusar. Apa? Kau dengan nona itu mempunyai hubungan baik? Kau bajingan dengan kalap sinyonya menotok dada Kim Ho? Kim Ho makin bingung, sadarnya tidak ingin ia meladani dan hendak meninggalkan padanya, untuk mengejar Chiam pua. Tapi, ucapan terakhir dari wanita itu telah membuat meluap darahnya. Menampak wanita itu menotok padanya sengaja ia tidak mengegos atau berkelit, malah hulur tangannya untuk merampas seruling orang. Kegesitan gerak tangannya Kim Ho, masa itu dalam dunia Kang Ho sudah tidak ada tandingannya. Wanita masih belum tahu tegas bagaimana Kim Ho bergerak, tahu-tahu senjatanya sudah pindah tangan. Wanita itu mendadak tertawa dingin dan berkata, ini adalah kau sendiri yang mencari mampus, jangan kau sesalkan aku nyonya Teng. Berbareng itu, suara berbunyi. Kim Ho terkejut, cepat ia lemparkan itu memuntahkan segumpal jarum perak tersebut di tanah. Kim Ho jadi ketika berhasil merampas senjata si nyonya sebetulnya bisa menggunakan ilmunya Han Bun Chao KHAI. Untuk membuat remuk seruling itu. Apa mau mendadak ingat jika nyonya itu benar ada mempunyai hubungan apa-apa dengan Peng Peng, tidak enak baginya kalau sampai berbuat dosa lagi. Untuk Peng Peng saja, ia sudah kesalahan melukai banyak orang. Kematian ibunya BWE Peng, ada merupakan suatu kemenyesalan besar yang sukar dilupakan olehnya. Justru karena keragu-raguannya itu, hampir saja membuat dirinya celaka. Kim Ho menungkol sekali, dengan cepat tangannya mendorong. Ia hanya menggunakan 50% ilmunya Han Bun Chao KHAI, namun sudah cukup bagi lawannya. Menampak senjata rahasianya Jarum Hoi Chiam tidak bisa melukai dirinya si anak muda, dalam hari sinyonya diam-diam merasa heran, kemudian melihat Kim Ho keluarkan tangannya dengan tangan kosong. Ia anggap Kim Ho meski tinggi ilmu silatnya, tapi luekangnya belum tentu dapat menandingi dirinya. Maka, tanpa ragu-ragu lagi, ia lantas pasang tangannya untuk menyambuti serangan tangan Kim Ho. Ketika kekuatan tangan kedua pihak benturkan, sinyonya baru merasa kaget. Luekang anak muda itu ternyata lebih kuat dari apa yang ia duga semula, mengalir terus tidak putusnya, bahkan mengandung hawa dingin yang luar biasa. Dalam kagetnya, sinyonya hendak menarik kembali tangannya dan segera mundur teratur, tapi ternyata sudah terlambat. Suara beluk terdengar nyaring, badannya sinyonya dibikin terpental dua tombak lebih jauhnya. Ketika jatuh di tanah, badannya menggigil kedinginan tidak bisa berbangkit lagi. Mendadak terdengar suara pekihkan nyaring melengking dan seram. Kim Ho terperanjat, entah siapa orangnya yang mempunyai luekang demikian? Kim Ho tanpa dirinya sendiri. Belum sempat berpaling, di depannya muncul seorang laki-laki setengah tua yang mempunyai wajah cakap ganteng. Matanya memandang Kim Ho dengan tidak berkedip, kemudian sambil unjukkan senyuman riang gembira berkata pada Kim Ho, adik kecil, sungguh hebat kepandayanmu. Tidak kecewa kau menjadi Tian Chu dari Istana Kemala Putih. Kim Ho tadi melihat si nona berbaju merah digendong si bocah memutar ke belakang puncak gunung, kini ternyata sudah tidak kelihatan bayangannya. Kuatir akan terjadi apa-apa lagi, maka ketika mendengar ucapan laki-laki setengah tua tadi yang nampaknya tidak mengandung maksud permusuhan, lantas menjawab secara sopan, Bolehkah aku tahu mana tuang yang terhormat? Aku yang rendah bukan Xiaopexin, Tian Chu dari Istana Kemala Putih, melainkan seorang kecil yang tidak terkenal bernama Kim Ho. Mendengar keterangan Kim Ho bahwa dirinya bukan Xiaopexin, wajah orang tua itu mendadak berubah pucat pasi, alisnya berdiri, senyumnya lantas lenyap tanpa meninggalkan bekas. Anak busuk. Kau bukannya Xiaopexin mengapa berani mati turut campur dalam urusan lain orang demikian orang tua itu membentak. Kim Ho yang menyaksikan laki-laki cakap itu begitu mudah berubah sikapnya, diam dan merasa heran. Mengapa seorang yang nampaknya ramah tamah dalam sekejap saja bisa berubah demikian bengis dan jahat? Selagi masih terbenam dalam keheranan, orang itu sudah melancarkan serangan aneh, tidak menimbulkan suara apa-apa, juga tidak kelihatan ada sambaran anginnya, seolah-olah serangan kosong yang tidak bertenaga. Tapi, Kim Ho yang sudah mempelajari kitab Kaujin selama dua tahun, sudah lantas mengenali bahwa serangan yang dilontarkan oleh orang itu adalah ilmu serangan buhangpek, klekciang atau tangan geledek tidak berangin. Pukulan buhangpek, klekciang ini ada sangat ganas. Oleh karena tidak menimbulkan angin atau suara apa-apa, orang yang diserang tidak tahu dan tidak menduga kalau serangan itu ada hebat. Sesudah mengenakan sasarannya, kekuatan luangkangnya lantas timbul dengan mendadak. Seolah-olah sambaran geledek. Kapan orang yang diserang mengetahui dan hendak melawan dengan kekuatannya, saat itu sudah terlambat. Karena Kim Ho kenal sifatnya serang geledek ini, maka ia tidak takut. Apalagi ilmunya Han Bun Chao Kuiye sudah dapat digunakan menurut kehendak hatinya, ilmu buhangpek, klekciang baginya tidak berarti apa-apa. Kim Ho nampaknya enak-enakan saja, ia seperti acuh-ta'acuh, seolah-olah tidak pandang mata atas serangan itu. Laki-laki itu menggeram hebat, serangan geledek yang terdengar menggelegar tapi Kim Ho masih tetap berdiri di tempatnya, bergerak pun tidak. Sebaliknya laki-laki itu sendiri yang terpental mundur sampai dua-tiga tindak. Anak busuk kiranya kau juga mengerti ilmu gaib. Mari, mari, sambuti seranganku sekali lagi. Memang kalau kau tidak dikasih rasa sedikit kelihayanku, kau anggap aku benar-benar tidak punya guna. Kata orang itu yang segera menggosok kedua tangannya, sebentar saja telapak tangannya kelihatan merah membara. Kim Ho terkejut, ia kenali itu adalah ilmu toksis yang atau tangan pasir beracun, yang hampir sama dengan ilmu Sam Im Chu, tapi ia lebih lihai dan lebih ganas. Kim Ho diam-diam merasa geli, sebab ilmu Han Bun Chao Hie justru merupakan senjata yang paling ampuh untuk memunahkan panasnya ilmu itu. Tapi untuk mempermainkan laki-laki sombong itu, Kim Ho hanya miringkan sedikit badannya, ia berlagak unjukkan kelemahannya, sebaliknya telah melakukan serangannya Han Bun Chao Hie dari samping. Tapi belum sampai serangannya berwujud, orang itu tiba-tiba ketawa bergelak-gelak. Kim Xiao Hiap, katanya. Kepandayan ilmu silatmu benar-benar sangat lihai, aku si orang tua sungguh kagum. Hanya aku merasa sedikit heran, apa sebabnya Kim Xiao Hiap keluarkan tenaga membantu Cheng Ki Chee memusuhi keluarga Teng? Kim Ho sebetulnya sudah siap melancarkan serangannya, tapi ketika mendengar pihak lawannya ketawa dan bicara padanya, ia buru-buru tarik kembali serangannya, lawannya membangi menyerang hebat, hingga Kim Ho terpaksa mundur satu tombak. Kim Ho tidak menduga bahwa orang itu ada begitu licik dan jahat. Kalau bukan karena Han Bun Chao Hie ilmu yang paling ampuh untuk menundukkan ilmunya Tok Si Chiang, Kim Ho pasti sudah rubuh terluka atau binasa. Orang itu mengira serangannya pasti dapat melukai Kim Ho, tapi tidak taunya pemuda itu cuma terpental mundur saja beberapa tindak dan tidak terluka apa-apa dalam hatinya diam-diam merasa sangat heran. Ia menoleh dan mengawasi sinyonya yang jatuh pingsan, yang kini ternyata sudah siluman kembali. Sedang pada saat itu di tengah lapangan Cheng Ki Chee sudah terjadi pertempuran kalang kabut. Ia melihat gelagat tidak menguntungkan lalu timbul pikiran hendak menyingkir. Bocah, aku Teng Ho An Piao sudah menerima pelajaranmu, lain waktu kita bertemu lagi, demikian ia berkata kepada Kim Ho, kemudian menghampiri istrinya. Mereka sambil bergan dengan tangan menghilang di atas puncak gunung.